Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dan pembahasan kali ini kita akan membuat efek bayangan Hallstone Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Nanti hasilnya kita buat seperti ini Ini pada gambar Dan nanti juga akan kita coba membuat pada teks Seperti ini Untuk pembuatan efek bayangan Hallstone ini Ada 5 langkah Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Langkah pertama kita membuat Drop Shadow Terus langkah kedua Kita Break Drop Shadow nya Kita pisahkan antara gambar dan bayangannya Langkah ketiga kita Convert to Bibmap bayangannya Atau kita Convert menjadi Bibmap Dan langkah keempat Proses pembuatan Hallstone nya Dan langkah kelima Kita Thread Hallstone nya Biar bisa diwarnai sesuai dengan keinginan kita Sebelum kita memulai video tutorial kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atau supportnya selama ini Sukses untuk teman-teman semua Baik saya buka Corel Draw Oke kita akan membuat efek bayangan Hallstone Saya buka halaman kedua Oke kita akan mengambil sebuah gambar File Import Ambil gambar di Corel Sebagai contoh Saya ambil gambar ini Biar sama dengan Tumnel saya Oke saya letakkan disini Oke seperti ini Nah berikutnya Aktifkan gambar Pilih Drop Shadow Tool Yang ini Diklik Berikutnya pada preset Pilihnya Smile Glow Untuk shadow nya Ini kita sedikit kita hitamkan Pilih warnanya disini Ambil warnanya yang ini Nah seperti ini Kalau efek Hallstone nya Lebih besar Atau lebih Luas Sebarannya Teman-teman bisa menambahkan Disini Misalkan kita Pilih Outset Nah seperti ini Berarti nanti efeknya Akan lebih Luas Sebarannya Kalau seperti ini Atau bisa memainkan di Point nya disini Misalkan ini terlalu Lebar Sebarannya ya Saya kurangi menjadi 10 Misalkan Disininya Nah seperti ini Oke sudah seperti ini Langkah kedua Kita break Kita break Kita akan pisahkan Gambar dengan bayangannya Ctrl K pada keyboard Ctrl K pada keyboard Klik sembaran tempat Ganti ke pick tool Pointer kita Bayangannya sudah Terpisah dari Object Nah ini bayangannya Saya tukar Posisinya Nah seperti ini Nah langkah ketiga Kalau kita perhatikan disini Langkah ketiga Yaitu kita Convert Bayangannya Menjadi Bibmap Kita convert Bayangan ini Menjadi Bibmap Pilih Bibmap Convert to Bibmap Sebelum saya Convert Saya copy menjadi Tiga dulu Bayangannya Saya cancel Kita ingin mengetahui Kita ingin mengetahui Hasil Honstone-nya Dengan DPI Yang berbeda Saya copy Disini saya tuliskan 72 DPI Kita akan coba Perbedaannya Biar teman-teman Lebih paham Ini saya copy Kan disini 150 Ini saya buat 300 DPI Saya kecilkan sedikit Biar lebih Enak Nihatnya Oke kita akan Posisikan ya Saya rapikan sedikit Oke Ini kita akan Comvert menjadi Bibmap Dengan Resolusi 72 Pilih gambarnya Atau pilih bayangannya Bibmap Convert to Bibmap Resolusinya Kita pakai 72 DPI Color modenya Kita ubah Menjadi Grasical Di centang Dua-duanya Oke Nah yang ini Kita convert lagi Bibmap Convert to Bibmap Kita masukkan Resolusinya 150 Color modenya Sama Optionnya Sama Oke Yang ini Saya convert Menjadi Bibmap Dengan Resolusi 300 Grasical Optionnya Sama Oke Kita lihat hasilnya ya Kita copy Bagi aja Bawah Yang bawah ini Kita kasih Apec Hallstone Jadi teman-teman Bisa lihat Bedanya Lingkarannya Berbeda Ini Yang pertama Kita kasih Apec Hallstone Yang 72 72 DPI Oke Bibmap Color transform Pilihnya Hallstone Nah ini Blacknya dipulkan Saya menggunakan Dot radiusnya 5 saja Nanti semua kita buat 5 Kita cek perbedaannya Oke Settingannya seperti ini Teman-teman ya Oke Yang ini saya pilih lagi Yang kedua Dengan DPI 150 Bibmap Color transform Hallstone Nah ini Sedikit mengecil Oke Radiusnya sama Titik-titiknya 5 Blacknya sama Oke Yang ini Dengan DPI 300 Bibmap Color transform Pilih Hallstone Nah Sama settingannya Dari awal Blacknya full Radiusnya 5 Oke Kita zoom Disini teman-teman Bedanya Nah Semakin kecil DPI Dotnya Atau titiknya Semakin besar Ini yang 72 Ini yang Salah 50 DPI Lebih kecil sedikit Nah yang ini 300 DPI Lebih kecil lagi Nah Jadi Semakin besar DPI Dotnya Semakin kecil Kebalikannya Semakin kecil DPI Dotnya Semakin Atau titiknya Semakin besar Nah jadi seperti itu Teman-teman Sesuai dengan Kebutuhan Teman-teman aja ya Nah berikutnya Hasil Hallstone Ini kita Trash Menjadi Factor Biar bisa diwarnai Kalau ini kan Gak bisa diwarnai Pilih Ininya Saya pilih warna Tuh Gak mau ya Gak mau diwarnai Oke Ini Kalau klik kanan Juga gak mau nih Klik kanan pada warna Juga gak mau Oke Kita rubah Menjadi Factor Pilih Effect Hallstone Masuk ke toolbar ini Thread Width Map Pilih yang Outland Threads Pilih yang High Quality Image Ini kita Buat Full Sebenarnya Kita kecilkan Nah hasilnya Seperti ini Oke Baru di oke Kalau kita geser Ini hasilnya Sudah di Di Factor Bisa diwarnai Nah Sesuai dengan Keinginan teman-teman Oke Seperti itu ya Tinggal Kalau yang pada gambar Tinggal Digabungkan Teman-teman Ini misalkan Di Bedein gini Di gambar ini Kita Positikan disini Lalu klik kanan Order To Front Hasilnya seperti ini Kalau terlalu besar Kita kecilkan Kecilkan Tekan Shift Kecilkan Nah gitu Kalau untuk Dot yang kecilnya Ini Yang kecilnya Kita Thread dulu Thread Quick Thread Pilih High Quality Ini saya Kesini kan Jadikan 0 Terus Ini saya Maksimalkan Detailnya Terus Saya Oke Saya Pisahkan Misalnya ini Saya kasih warna Merah Gitu ya Saya kasih warna Merah Yang ini Hitam Tetap Saya Besarkan Saya Letakkan Posisinya Disini Sepin Sepinnya Kebawah Ke kanan Order To Back Nah Hasilnya seperti ini Teman-teman Jadi dua Model Hongstone Yang DPI Atau resolusinya Berbeda Oke Seperti ini Hasilnya Tinggal Gambarnya Kita beri Shadow Dock Shadow Presetnya Sama Smell Glow Tapi yang Hitam Seperti ini Ini hasilnya Baru kita Out Side Kita kecilkan Jadi lima Kurang Jadi Tiga Hasilnya Seperti ini Nah Kalau pada Text Kalau pada Text Saya buat Sebuah Halaman baru Lagi Kalau pada Text Perlakuannya Sama Coba pakai Pada Text Misalkan Saya buat Text On Near One Ini Fontnya Saya pakai Beyond Seperti ini Saya kasih Warna Merah Oke Saya zoom Saja disini Oke Baru saya Beri Apex Shadow Sini Dock Shadow Presetnya Smile Glow Agak Sedikit Dihitamkan Begini Begini Oke Kalau misalkan Mau di Tambahin Sebarannya Bisa pilih Outline Atau Ditambah Sini Pointnya Tapi Ini saya cukup Seperti ini Settingannya Ctrl K Oke Setelah di Ctrl K Baru Baru kita Pisahkan Nah Seperti ini Nah Yang ini Kita Convert Bibmap Convert To Bibmap Saya pilih DPI Yang 150 Saja Gitu ya Settingannya Sama Kalau Modenya Grasical Optionnya Sama Centang Dua-duanya Terus saya Oke Selanjutnya Akan saya beri Epic Hallstone Bibmap Color Transform Hallstone Nah Seperti ini Hasilnya Dengan Dotnya Misalkan Kita tambahin Kita mulai hasilnya Tambahin Dotnya Misalkan 6 Sedikit Membesar 7 Nah Seperti ini Cukup Kalau misalkan Cukup Di Oke Ini kita Kembalikan Posisinya Disini Nah Seperti ini Biar Lebih Terlihat Sedikit Bagus Kita bisa Menambahkan Ini Contour Contour Pilih Textnya Aktifkan Contour Klik Tahan Geser keluar Sedikit Kita akan Kasih Contour Hitam Pada Pinggir Pinggir Textnya Oke Nah Seperti ini Teman-teman Pananya Pilihnya Disini Warna Contournya Kalau misalkan Mau warna Lain Seperti ini Tapi Warna Hitam Saja Nah Ini Hasilnya Dengan Menggunakan Text Dengan Bayangan Efek Howlstone Seperti ini Nah Ini Hasilnya Gimana Cukup mudah Teman-teman Bagaimana Cara Membuat Efek Bayangan Howlstone Dengan Menggunakan Corel Semoga Tutorial Singkat Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like And Share Dan Sekali Lagi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Bagi Teman-teman Yang Belum Berlangganan Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Teman-teman Semua Bermud Set Bayangan A Bermud Summa Howl Can Make